Intro Saat ini kan anak saya masih kecil ya, saya ada anak 3, yang 2 terakhir umurnya baru 3 tahun dan 2 tahun. Saat ini memang saya belum bisa berbuat banyak hal yang saya hanya fokus menurut saya, dan sekarang kan saya tidak di sini, saya pindahkan di Jerman, jadi apa-apa harus sendiri, pagi-pagi harus menantara anak dari sekolah yang besar, kecilannya yang kan di sekolah, menantar jemput, terus mengurusin yang kecil, yang 2 cowok yang masih kecil-kecil, ini benar-benar full time saya mengurus anak. Intro Anak mau dong? Iya dong, saya nggak pernah lepas dari anak-anak, pasti selalu dengan rombongan. Intro Alasannya ya, karena anak-anak saya, saya mau memberikan yang terbaik buat mereka. Memang kehidupannya sangat berbeda di Indonesia ya, di sini ada supir, ada neni, di sana sama sekali nggak seperti itu, jadi semuanya harus sendiri. Itu juga sebenarnya mengajarin anak untuk mandiri ya, saya harus guru sendiri, harus gua kerjain sendiri. Jadi memang sangat berbeda kehidupan di sini dan di sana. Tergantung sekarang kan lagi musim fall ya, udah mulai dingin ya, jadi Desember, Januari biasa salju mulai, mulai ada salju bisa bawa anak untuk ski, ya kan. Kalau pas summer, banyak melakukan aktivitas di luar, outdoor, kayak keluar ke playground, lake, jadi banyak banget kegiatan yang di luar. Jadi sebenarnya bagus banget buat anak-anak. Ya pastinya ya, pastinya nggak dalam waktu dekat, tapi mungkin kedepannya pastinya saya mau melakukan sesuatu ya, pengen doing something yang, yang apa, yang for my soul gitu loh. Tapi untuk dalam waktu dekat ini sih, saya masih repot ya, belum bisa apa-apa. Tapi itu pasti ada waktunya ya, apa itu saya masih belum tahu. Ya pasti, I have to do something for myself. Rania, dia itu suka dance, dia itu suka painting, tapi kadang masih bergubah-gubah gitu. Kadang piano, bosen, ini, ini, tapi dia lebih kelihatan dia lebih suka kayak art. Setiap kali ada libur, saya pasti bawa pulang ke Jakarta. Lalu dia ketemu dengan keluarga yang lain, ketemu dengan temen-temennya. Supaya dia juga nggak lupa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan dia juga berasa bahasa Jerman. Makanan, dia suka banget. Dia itu suka banget ayam goreng. Jadi, itu yang dia kangenin kemarin pas dia mau pulang. Nanti, kalau aku sampai Jakarta, aku mau langsung makan ayam goreng. Makanan, karena makanannya juga kan sangat beda banget ya, dan susah untuk nyari makanan Indonesia di sana. Jadi, makanan yang dikangenin. Selamat juga ya, kak makanan, kak temen. Kita hidup di luar kan ya beda ya. Maksudnya, nggak kehilangan temen sih. Tapi, jauh dari temen, jauh dari family, ya itu pasti yang dikangenin itu. Makanan, temen, family. Tapi kan kita juga sering pulang ke Indonesia, karena setiap kali Rania libur, sebisa mungkin pasti saya pulang. Sekarang, seminggu, libur saya pulang. Nanti, Desember, libur lagi lama pulang. Summer, libur lagi pulang. Jadi, lumayan sering pulang. Di sana tuh bukan sesuatu yang common untuk punya neni. Semua orang, semua di sana orang ngelakuin sendiri. Mau kayak apa pun juga nggak ada yang namanya supir, punya supir pribadi atau neni pribadi. Nggak ada, memang seperti itu di sana. Nggak gampang ya. Yang biasa, ada yang selalu bantuin, supir. Terus harus adjust lah. Nggak gampang memang. Tapi ya, ya itulah kehidupan. Aduh, saya tuh jujur, saya saat ini hanya fokus dalam keluarga saya. Ada sih masih beberapa tahun foto ini. Cuma saya nggak inilah priority saya sekarang, kadang-kadang membesarkan anak-anak saya. Saya ini kan serang sendiri. Jadi, tugas saya sekarang double. Jadi ibu, jadi bapak. Jadi lebih berat. Seperti tadi saya bilang ya, saat ini bener-bener saya masih ibarat apa ya. Saya masih belum mencet bumi. Masih bingung. Jadi fokus saya masih ngurus anak. Tapi, soalnya ini ada sih keinginan gitu. Maksudnya pengen. Tapi ya, usil lah. Kadang suka nyanyiin buat anakku. Kalau anak mau tidur gitu. Gitu aja. Kayak gitu susah ya. Jaman sekarang tuh untuk kayak gitu. Susah ya. Gimana stopnya ya? Saya juga bingung. Nggak pernah diajarnya tonton bisa sendiri. Milih Youtube. Misalnya tonton apa, dia bisa pilih-pilih sendiri. Memang itu dibatesin ya. Maksudnya weekend. Karena terlalu sering. Tiap hari juga nggak bagus ya. Jadi memang saya batesin juga. Untuk main iPad. Nonton dari iPad. Mungkin weekend. Ya bener. Makanya di sana sebenarnya lebih kayak. Lebih banyak main keluar. Jadi main iPad-nya once a week lah. Tania kan kebetulan sangat dekat sama suami saya Daddy-nya ya. Jadi memang dia yang lebih berasa. Dia udah ngerti kan. Dia 9 tahun udah ngerti. Udah ngerti dengan situasi apa yang terjadi. Jadi dia emang lebih berasa kehilangan. Apalagi sosoknya suami saya ini cukup dekat dengan dia. Dia ngajarin ngerjain PR bareng. Doing things together bareng. Jadi memang dia merasa banget kehilangan. Jadi butuh waktu juga sih buat dia. Kalau yang kecil kan masih belum ngerti ya. Masih terlalu kecil. Tapi yang kedua. Ini yang umur 3 tahun. Belum ngerti. Tapi udah gimana ya. Dia udah inget. Jadi kadang masih sepananya. Dia itu sangat mature. Dewasa ya. Ngomong gitu ya. Dia sangat dewasa banget. Bisa main sama adiknya. Yang... Ya. Dia lumayan. Untuk umur segitu dia sangat dewasa. Ini sekarang di grade 5. Year 5. Dia 9 tahun kan. So far dia happy banget ya. Di sekolah yang baru. Dia excited tiap pagi pergi sekolah. Dia suka dengan environment sekolahnya. Teman-temannya. Jadi saya cukup senang sih melihat perkembangan dia. Terus dalam waktu sebulan ini. Dia udah make a lot of friends gitu. Udah temen banyak. Dan itu bikin dia happy untuk pergi ke sekolah tiap pagi. Kebetulan kemarin sebelum saya berangkat kan. Saya harus ke sekolahan. Parents meeting kan. Dan ketemu dengan guru-gurunya Rania. Dan komen mereka positif banget. Rania doing really good. Dia kan anak baru kan di sekolah itu. Dan... Berapa bulan udah pindah? Tiga bulan sekarang. Udah tiga bulan. Nah... Dan Rania kan... Murid baru di sekolah itu. Maksudnya sebenernya... Murid baru di tempat yang baru. Sekolah baru. Orang-orang baru. Kan itu sangat ini ya buat anak. Iya. Iya kan. Untuk adaptasi. Iya untuk adaptasi. Untuk adaptasi. Tapi... Alhamdulillah Rania sangat cepat untuk adaptasi gitu. Dan dia happy banget. Dan guru-gurunya semua. Rania is doing really good. Belajar Jermannya. Writingnya. Dia sampe komen. Mami. I love this school better than the one in Dubai. Kan sebelum kita di... Mereka kan kita di Dubai kan. Jadi... Mungkin karena ini... Environmentnya lebih apa ya. It's small group. Dan mereka semua welcome sama Rania. Jadi... Lebih gampang buat Rania untuk... Untuk... Adaptasi ya. Jadi langsung dapet temen. Tapi anak kecil in general is... Easy untuk ini adaptasi kan. Anak kecil mah dimana aja happy yang penting ada ibunya. Ibunya happy. Anak-anak happy dimanapun itu. Benar gak? Waktu sekolah di Dubai, Rania dapat ada mata pelajaran... Arabic. Kalau di Jerman, Jerman. Nah untuk... Untuk... Mengatasi supaya dia tetap... Belajar itu... Saya cari... Guru. Yang mengajarin kita. Guru kayak guru maji gitu ya. Untuk mengajarin Rania. Apapun yang mereka achieve, apapun mereka menjalani... Yang penting. Itu yang membuat mereka bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.